Eh, depan apa coy? Depan apaan? Ada panggung Ada polisinya gak? Yo guys, balik lagi di channel youtube gue Yagi Sobaja Jadi di vlog gue yang ketujuh ini Eh bener gak sih? Ketujuh bener lah ya Di vlog gue yang ketujuh ini Gue bakal nge-review salah satu motor matic gue yang warna oranye Yang kemarin gue sempet post Vot itu yang di instagram Gue sekarang bakal nge-review kira-kira basicnya apa sih Ya mungkin ini kalian ada yang nunggu-nunggu Karena kemarin gue sempet nanya kan Ada gak sih misalnya nebak di motor matic Motor matic apa? Basicnya apa kan? Terus gue juga bakal jelasin kenapa sih Ini motor Yang tadinya motor matic bener Gue ubah menjadi sebuah motor Custom-an yang se-extreme itu Kira-kira enak gak dipakenya Karena sekarang banyak orang Yang custom motor asal custom Dan akhirnya mereka Makenya tuh gak nyaman gitu kan Nah gue sekarang bakal coba review sedikit sedikit Udah gitu gue test jalan Ikutin aja Gak usah lama-lama lagi motornya udah di depan gue Gue bakal liatin sekarang yuk Nah Jadi ini dia guys motornya Nah Oke gue bakal jelasin sedikit Ini motor basicnya adalah Suzuki Skyweb 125 Buat lo orang yang gak tau gue taruh gambarnya disini Nah jadi itu dia Sebelum motor gue dirubah menjadi seperti ini Untuk Tanky Ini paling unik sih Soalnya ini tanky Posisi di bawah Jadi dia butuh full pump Untuk menarik ke si karbonya Rangka gue custom Semuanya gue custom Factory nya gak ada Rangka sorry Block juga gue custom Paling yang gak gue custom tuh kayak aksesorisnya Misalkan kayak handle Handle gue pake rcb Stang nya gue pake fast bike Master ramp juga gue pake rcb juga Terus untuk shock backernya Gue pake merek dari Gen punya Nah Ini velg gue yakin gak bakal bisa Lo temuin di toko manapun Karena ini velg mesti lo custom Kalau lo mau punya seperti ini Udah gitu Kenal pot Headernya pasti gue custom Silincer nya gue pake Proliner punya Dan untuk Ngerakit ini motor tuh Prosesnya lama banget Dan gak sesebentar yang kalian pikir Gue habis Kurang lebih 2 tahunan Untuk ngerakit di motor Why? Karena di tahun pertama tuh gue sempet gagal Sama bengkel yang pertama Karena ada beberapa konflik Akhirnya gue mesti Ngebangunin Atau Kumpulin mood gue lagi Untuk kebeasin Dan mengandungin motor di bengkel yang kedua Memang sekarang sudah Rada Bener lah ya Tapi masih dulu maksimal Nanti gue bakal jelasin lah Pas lagi gue Ngeriding ini motor Gue sekarang mau siap-siap dulu Udah gitu gue langsung Ngeriding sama ini motor Yuk Oke guys Tadi gue habis ngisi bensin Terus sekarang gue mau coba Jalanin ini motor Jalanin ini motor Emang gue lagi nyetir lah ya Posisi ridingnya enak Gak sepegel yang kalian kira Tetep enak Performa mesin Yang gak se-enak Motor standar lah ya Cuma sebenarnya ini motor Masih bisa dipakai gitu kan Daripada orang yang udah kasem-kasem Tapi dipakainya pegel Terus mesinnya gak enak Ini enak Gila woy Gila woy Marah aku Hehehe Galak Galak woy Bikin basal gue Ambil kiri Dia malah yang motong-motong Mepet gue aja Seran Bentar Ini jangan salah fokus Sama kilometernya Ini kilometernya Masih belum maksimal Kemarin Pas lagi nempel Mungkin Orangnya buru-buru Jadi Ini kilometernya Sebenarnya tuh Dibagi dua Sekarang kan 98 Bagi dua aja berapa tuh Oke Terus kenapa Alasan gue Ngasem nih motor Segitu ekstrimnya Jadi sebenarnya Ini motor adalah Motor peninggalan bokap Jadi dulu sebelum bokap gue meninggal Dia tuh ngasih motor ini ke gue Karena gue lagi tuh pengen banget Punya motor mati Nah Akhirnya gue dibeliin lah ini motor Ini motor gue lagi dulu Bokap gue dulu beli bekas Gak beli baru Nah Gue sebelum bokap meninggal Gue mau ini motor tuh Menjadi suatu tenangan yang Tidak terlupakan anjay Emang bener lah ya Akhirnya gue cari-cari tuh kan di Google Modifikasi apa sih yang kira-kira Orang Indonesia tuh jarang punya Ya mungkin sebenarnya banyak lah ya Cuman gak sebanyak Modifikasi kayak low rate gitu kan Karena ini udah bener-bener custom Soalnya kalo low rate itu kan Dia Bodinya mungkin lebih standar ya Cuman ini cuma manjangin roda Ke belakang doang Kalo gue tuh ini bener-bener full custom Dari mulai rangka Box Kaki-kaki Tentunya full custom semua Nah Terus Akhirnya gue mencari deh Eh mencari lah sebuah Lengkel yang menurut gue tuh Biasaan gue pengerjain di motor Setelah gue masuk motor Dibongkar-bongkar Kurang lebih Satu setengah bulan Dua bulan lah ya Itu motor ini dimasukin ke tukang las Karena Apa ya Bengkel yang gue Masukin ini Dia terpisah-pisah gitu Jadi kalo Dia tuh khusus buat painting Kalo gak untuk Fernis-fernis Untuknya pengecekan lah Nah kalo bengkel lasnya ini Dia sama temennya gitu Beda-beda orang Singkat cerita Motor gue tuh 3 bulan Sampai 4 bulan tuh Kabarnya simpang siur gitu kan Gue tanya motor sampe mana Bilangnya iya udah lagi di Lasinnya lagi dipadetin Biar Finishingnya bagus Tapi gue kesel gitu Karena dia gak ada Gak ada bukti Gak ada bukti fotonya kan Nah kira gue Tanya sama temen gue Yang kira-kira Gak tau Dimana sih bengkel lasnya kan Gue samperin bengkel lasnya Ternyata Yang tadinya Katanya motor Tugas diberes Single di finishing kan Itu motor gue Masih ke belah 2 Ampun Ampun Ban depan gue masih di mana Ban belakang gue masih di mana Bener gak say Gue udah ketawa lu Iya kan Nah makanya gue dari situ udah Back mood banget Gue udah marah kan Itu sebenernya ngerakitin motor tuh Senengnya ada Kesel marahnya juga ada Gregetnya ada gitu kan Bahagianya juga ada Nah Sampurado Sampurado betul banget Terus motor Terus beres Gue belah gitu kan Nah Akhirnya dia Mereka ngerakit kan Tapi ngerakitnya tuh Kayak apa adanya gitu Padahal Di awal gue pengennya Ini motor tuh funksional Begitu motor jadi Itu kurang-kurangnya Berapa lama ya say Sebulan lah ya Sebulan 2 bulanan lah ya Dari pas yang hari ha Di bengkel lasnya itu kan Nah Udah gitu Setelah udah jadi Gue coba kan Pas berapa lama ya Baru juga 5 menit ya 5-10 menit gue pake Itu ban bau gosong Kata gue tuh ya Bener gak? Iya betul Eh ternyata Ban belakang gue itu Nempel keren kes mesin Jadi dia tuh kurang-kurang geser kan Dari situ gue moodnya udah hilang Itu tuh gue udah males banget Ini motor Jadi gue ambrukin dirumah Enggak gue apa-apain Bodohan betah Nyalah juga enggak Ada kali setengah tahun ya say Nah Akhirnya Gue tuh moodnya hilang kan Nah balikinnya lagi tuh Gara gue lagi Main motor R25 dulu Karena gue sempet punya R25 juga Gue tuh lagi modif di penas motor Dia nalainin ke gue Mana motor kecil lu? Gue bilang kan Motor kecil gue ngamprak di rumah Dia mau ngeberesin dong Gila Itu penas motor mantep banget Modif bisa beresin Bisa apa juga bisa Padahal motor nge-asta gak say Bukan motor Bukan kaling-kaling Bukan kaling-kaling Ya bener juga Nah kira gue bawa ke penas motor Diberesin lah motor gue tuh Dia ngakalin sedemikian rupa gimana caranya nih Ini bantu gak nempel keren Akhirnya Bener dong Beres dong Gue motor bisa jalannya enak lagi kan Nah dari situ mood gue balik tuh Mood gue balik Gue mulai cari Bengkel yang menurut gue tuh Bener-bener sanggup lah Untuk yang kedua kalinya kan Untuk beresin di motor Semua lah Namanya Rebel 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 custom ya Apa say Iya Rebel custom kan Nah gue akhirnya beresin disitu Lalu beberapa lama Akhirnya Motor ini baru proper dah Baru enak kan Jadi gue Eee Pengecatan Bok-bok Tanky juga Diberesin semua Sama dia Karena awalnya juga Tanky nya udah kecil Dalamannya karat semua Nah ini Jadi buat kalian yang Pengen custom motor ya Percaya sama gue Jangan pernah tergiur harga murah Karena yang namanya custom motor itu Enggak ada harganya bro Beneran Terus sekarang Pengen custom motor Dua nya cuma 5 juta Gue jamin lu gak bakal puas Ya gue sih sharing aja Gue cuma ngasih masukan buat kalian aja sih Misalkan kalian pengen Mengcustom sebuah motor ya Jangan pernah tergiur harga murah Pastiin desain kalian Dan selalu pantau gitu kan Jangan sampe Maksudnya gak ada pantau Pantau kayak gue Ujung-ujungnya Motor Masih kembelah 2 Karena gue gak gak banget Sebenernya kalo dipikir-pikir Lucu sih kan Motor masih kembelah 2 Cuma kalo disaat Eee Saat itu ya Setagi di hari hanya Gue nget Marah banget lah pasti gue kan Dia bilang motor Katanya udah Tinggal finishing finishing Gue nyampe sana Ya ampun Masih kembelah 2 dong Gue kesel banget Nah dari situ kan pelajaran buat gue Tapi sekarang yang penting Motornya udah beret Udah funksional Sebenernya belum Rapi-rapi banget sih Gue masih ada rencana pengen Ngerubah-ngerubah Beberapa Part lagi Supaya makin GANSANG Supaya bisa nyebarin Virus-virus Diserebon kan Anjay Virusnya geng Mantap Iya Eh Depan apa coy Depan 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 Ada polisinya nggak Nggak Ya ada lah Apa-apa Kalo ada polisinya Gak kenal nggak ya Gak mungkin Serius Serius Kok gue bisa nyasar kesini ya Gak Agak sadar Nyetir terus Udur-udurnya masuk ke lubang tinggal Anjir Ya kali kan Lu orang udah capek-cape custom Udah gitu Motor udah jadi Gak bisa lu pake Kalian lu pake cuman 10 menit 15 menit Dan itu pegel Wih Ya kontak Kamu mah motor saya bersih-bersih Bakal di becek-becekin lagi Apa? Oke guys Jadi gitu aja review tingkatnya Dan cerita-cerita sedikit banget nih motor gue yang mecek ini Thank you banget buat kalian-kalian semua yang udah ngikutin videoku dari awal sampai akhir Jangan lupa like Lihat jempol gue ya Jangan lupa like Wai Like 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 Jangan lupa Share Comment And subscribe channel gue Supaya channel gue bisa makin berkembang Dan menyediakan video-video Menarik buat kalian Thank you banget Bye bye See you